Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudari sekalian Kita bersyukur oleh karena kita dipertemukan kembali lagi di channel ini Untuk sama-sama belajar akan firman Tuhan Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu tetap menjadi bagian masing-masing kita Amin Kita sudah pelajari pelajaran sebelum ini Bahwa Lucifer telah melanggar keseluruhan 10 hukum perintah Allah Jika ada yang belum mendengar secara keseluruhannya Boleh lihat linknya ada di description video ini Baik, kalau hanya ada Lucifer yang memberontak terhadap Tuhan Kalau hanya ada satu sosok yang melawan pemerintahan Tuhan Maka itu tidak punya apa? Itu tidak punya dampak sama sekali, benar kan? Itu tidak berdampak sama sekali Jadi yang dibuat oleh Lucifer adalah Dia harus menyebarkan pemberontakannya ini Dia harus merekrut pengikutnya Dia harus merekrut malaikat-malaikat untuk menerima argumentasinya Agar memutuskan untuk mengikutinya Dan bukan mengikuti Tuhan Ini yang harus dia buat Karena kalau hanya dia sendiri yang lawan Tuhan Itu tidak mungkin kan? Dia harus bawa semua pengikut Nah, kalau begitu pertanyaannya Bagaimana caranya? Bagaimana cara dia untuk buat malaikat-malaikat itu percaya sama dia? Bagaimana cara dia merekrut para malaikat untuk mempercayai apa yang dia katakan dan memberontak kepada Tuhan? Tentu caranya adalah Dia harus memburukan nama Tuhan Menjelekkan nama Tuhan Dia harus membuat Tuhan tampak buruk Kalau Lucifer buat Tuhan itu baik Maka tidak ada malaikat yang mengikuti dia Jadi Lucifer memburukan nama Tuhan Dia harus berkata bahwa hukum Tuhan itu mengekang Hukum itu melenyapkan kebebasan kita Mengapa Tuhan menciptakan hukum yang begitu berat bagi kita untuk dipenuhi? Hukumnya seolah-olah dibuat untuk mengontrol kita Saudara dan saudari Kita dapat bayangkan Apa yang terjadi di syurga ketika itu Setelah Lucifer memburuk-burukan nama Tuhan Memfitnah kerektenya Dan mengatakan hukum itu mengekang Hukum seharusnya tidak berlaku Dia mengatakan kita tidak bebas jika ada hukum yang kekal Lalu apa reaksi semua malaikat ketika itu Apabila mendengar kata-kata Lucifer seperti itu Apa respon mereka ketika itu? Kita dapat bayangkan saudara Sebahagian malaikat katakan Tuhan kita adalah pencipta yang penuh kasih dan adil Apa yang dikatakan Lucifer ini tidak mungkin benar Ya tidak mungkin benar Tapi ada juga yang mengatakan Apakah benar Tuhan ingin kita hidup dalam batasan-batasan ini Sebagian lagi mengatakan Sepertinya benar kata-kata Lucifer ini Mengapa kita harus terus menerus Mengikuti aturan yang tampaknya membatasi kita ya Dengan adanya hukum kekal itu Sepertinya saya tidak bebas Saudara dan saudari Itulah yang akan terjadi Kira-kira seperti itu Mungkin kita bilang Kenapa ya Seperti tidak malaikat itu mudah percaya sama kata-kata Lucifer? Mau tahu saudara? Ada dua sebab Pertama Kalau kita baca Ezekiel 28 Ayat 12 hingga 15 Di sana kita akan tahu posisi Lucifer Yaitu Lucifer mempunyai posisi yang tinggi Dimana firman Tuhan menggambarkan Lucifer sebagai malaikat yang diciptakan dengan keindahan dan kebijaksanaan yang sempurna Jadi dia adalah kerup yang diurapi Memiliki posisi terhormat di hadapan taktah Tuhan Jadi ini memberikan kita pandangan bahwa Lucifer memiliki pengaruh besar diantara malaikat-malaikat lain Lucifer bukan malaikat biasa Dia memiliki kecerdasan, keahlian, dan kemampuan memimpin Malaikat-malaikat memandangnya sebagai pemimpin yang terhormat Jadi bisa dikatakan begini Kalau Lucifer bersuara saja di syurga dengan argumentasinya Maka malaikat itu mudah mempercayainya Kenapa? Karena dia begitu dekat dengan Allah di taktah syurga Itu yang pertama Yang kedua Kenapa sepertiga malaikat itu mudah percaya sama Lucifer Karena mereka tidak tahu apa itu kebohongan Malaikat tidak seperti kita di dunia ini Dari kita kanak-kanak sudah tahu apa itu berbohong Malaikat waktu diciptakan Mereka tidak pernah tahu apa itu kebohongan Karena tidak ada yang buat itu di syurga dulu Jadi ketika dibuatnya pertama kali oleh Lucifer Sepertiga malaikat langsung percaya Kenapa? Karena mereka tidak pernah tahu apa itu berbohong Apa itu bohong? Apa itu kebohongan? Apa itu penipuan? Mereka tidak pernah tahu pun Jika mereka tahu apa itu bohong Pasti mereka sedar bahwa apa yang Lucifer katakan itu tidak benar Itu semuanya bohong Oleh karena malaikat tidak tahu apa itu bohong Malaikat juga menghormati posisi Lucifer di syurga Maka apa? Sepertiga malaikat memilih untuk mengikuti Lucifer Mereka sama sekali tidak menyedari bahwa mereka telah tertipu Mereka tidak sedar mereka itu ditipu oleh Lucifer Apa yang mereka pikirkan sebagai kebebasan itu adalah kehancuran yang menyeluruh Lucifer menjanjikan kepada mereka kebebasan tanpa batasan Namun yang mereka temukan hanyalah kehancuran dan kehilangan posisi mereka dihadapan Tuhan Wahyu 12 ayat 4 Dan ekornya menyeret sepertiga dari malaikat-malaikat di langit Dan melemparkannya ke atas bumi Dalam Alkitab ekor adalah kebohongan atau dusta Kita lihat ayat ini Yesaya 9 ayat 14 Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala Dan nabi yang mengajarkan dusta itulah apa? Itulah ekor Jadi jelas Lucifer mengheret sepertiga malaikat dengan kebohongan Mungkin kita bertanya Apakah pada waktu itu Allah ada memberi kesempatan bagi Lucifer dan malaikat yang turut mengikuti Lucifer Untuk menyedari dan bertaubat sebelum mereka diusir dari syurga? Ya sudah pasti ada Sebab dalam 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian Tetapi ia sabar terhadap kamu Karena ia menghendaki supaya apa? Supaya jangan ada yang binasah Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat Kereta Allah ini berlaku bukan hanya bagi manusia saudara Tetapi juga bagi makhluk syurgawi Allah tidak serta merta mengusir Lucifer dan sepertiga malaikat dari syurga Dia memberikan mereka waktu untuk menyedari kesalahan mereka dan kembali kepadanya Namun apa yang terjadi? Lucifer memilih untuk mengeraskan hati dan terus menabur ketidakpuasan diantara malaikat-malaikat lainnya Meskipun ada malaikat yang pada awalnya tertipu oleh Lucifer Sebahagian dari mereka kembali kepada Allah setelah menyedari kesalahan mereka Namun sepertiga malaikat memilih untuk tetap mendukung Lucifer Meskipun mereka tahu akibatnya Pilihan mereka bersifat muktamat Karena mereka telah melihat kebenaran Allah secara langsung Tetapi tetap memilih untuk memberontak Maka dalam Wahyu 12 ayat 8 dan 9 mengatakan Tetapi mereka tidak dapat bertahan Mereka tidak mendapat tempat lagi di syurga Dan naga besar itu Si ular tua yang disebut iblis atau setan Yang menyesatkan seluruh dunia Dilemparkan ke bawah Ia dilemparkan ke bumi Bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya Di pelajaran berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Sehingga Yesus datang ke dunia Dan memilih hidup kekal